Kisah Sepasang Raja Wali, Jili 45 Dengan kecepatan seperti terbang, topeng setan memanggul tubuh kakek berambut putih dan menggandeng tangan ceng-ceng melarikan diri dari tempat berbahaya itu dan akhirnya, setelah mendaki sebuah bukit, dia memasuki sebuah kuil yang tua dan rusak, kuil yang terpencil di lareng bukit itu, di daerah yang sunyi sekali. Ketika dia menurunkan tubuh kakek itu dari pondongannya, dia terkejut melihat keadaan kakek itu yang amat payah. Pedang yang menusuk lambungnya itu melukai bagian penting di dalam tubuhnya dan pedang itu mengandung racun pula. Ah, bukankah dia ini pelayan istana gulun pasir tiba-tiba ceng-ceng berseru ketika dia mengenal muka kakek itu? Ahaha, benar, dia adalah lukisan, aku pernah bertemu dengan dia ceng-ceng berseru lagi. Akan tetapi topeng setan yang memeriksa luka itu segera berkata, ceng-ceng, harap engkau suka membantu. Tolong carikanlah air yang jernih, dia memerlukannya. Suara topeng setan penuh permohonan dan terdengar agak tergetar sehingga ceng-ceng tidak banyak cakap lagi lalu mengangguk dan berlari keluar dari kuil. Tidak mudah baginya mencari air di tempat yang tidak dikenalnya itu dan sampai beberapa lamanya barulah akhirnya dia berhasil mendapatkan air yang diisikan di sebuah guci yang tadi dibawanya dari topeng setan. Cepat dia berlari kembali ke kuil itu. Namun ketika dia memasuki ruangan di mana topeng setan tadi merebahkan tubuh kakek tua di atas lantai, dia terkejut sekali melihat topeng setan duduk termenung menyandarkan tubuhnya pada dinding rusak itu dan kedua pipi muka bertopeng buruk itu basah oleh air mata. Topeng setan menangis. Ceng-ceng terkejut dan terheran-heran. Selama dia mengenal topeng setan, orang tua ini adalah seorang yang jantan, berkepanda yang tinggi, aneh dan agaknya tidak pernah dipengaruhi oleh perasaan. Akan tetapi mengapa sekarang menangis? Paman, kau, kau, menangis? Topeng setan tidak menjawab, hanya menggunakan tangan menghapus sisa air matu di atas pipi topengnya itu, dan dengan anggukan kepala dia menunjuk ke arah kakek berambut putih yang rebah telentang di atas lantai. Ceng-ceng memandang dan taulah dia bahwa kakek laukisan itu telah tewas. Ah, dia telah mati tanyanya sambil berlutut dan memandang ke arah jenazah kakek itu. Topeng setan mengangguk. Dia tewas karena membantu aku melawan orang-orang liai tadi. Dia mati karena membantuku, ceng-ceng. Diam-diam hati ceng-ceng terharu dan juga kagum. Orang tua bertopeng ini selain gagah perkasa dan liai, juga ternyata memiliki watak ingat budi sehingga kematian kakek yang membantunya itu membuat hatinya berduka. Maka dia pun tidak banyak bicara lagi dan ikut bersembah yang memberi hormat ketika jenazah kakek itu dikubur di depan kuil tua itu dan topeng setan melakukan upacara semilah yang secara sederhana sekali karena tidak terdapat alat-alatnya. Mereka hanya berlutut di depan gundukan tanah, terpekur dan mengheningkan cipta. Topeng setan kemudian mengajak ceng-ceng melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke Telaga Sungari. Bulan muda telah mulai nampak di waktu malam dan pada malam bulan purnama, beberapa hari lagi, mereka harus sudah berada di Telaga itu untuk mencoba peruntungan mereka, yaitu berusaha menangkap anak naga yang akan dipergunakan sebagai obat bagi ceng-ceng. Makin dekat dengan Telaga Sungai, makin teganglah hati ceng-ceng. Apalagi setelah dia mulai melihat berkelebatnya bayangan orang-orang aneh yang juga melakukan perjalanan menuju ke arah yang sama. Rombongan-rombongan orang yang pakaiannya aneh-aneh, yang sikapnya gajil dan luar biasa, melakukan perjalanan tanpa bicara seperti serombongan orang yang hendak berziarah ke tempat suci. Mereka adalah orang-orang pandai yang agaknya juga hendak pergi ke Telaga itu, Topeng Setan berkata lirih ketika melihat keheranan ceng-ceng. Sebaiknya kita jangan melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan keributan dengan mereka sebelum kita tiba di tempat tujuan. Ceng-ceng mengangguk dan timbul keraguan di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia dan Topeng Setan akan dapat berhasil memperoleh anak naga atau anak ular itu? Demikian banyaknya orang lihai yang menghendaki binatang keramat itu. Dia sekarang menduga bahwa orang-orang lihai, datuk-datuk kaum sesat yang dilihatnya di jalan, seperti rombongan tambolon, orang-orang lembah bunga hitam, orang-orang pulau neraka, lalu kakek laukisan yang tewas itu, kiranya tentu semua juga bermaksud pergi ke Telaga Sungari untuk kepentingan yang sama pula. Kemudian orang-orang aneh yang makin banyak menuju ke Telaga ini. Akhirnya, beberapa hari kemudian, tibalah mereka di pinggir sebuah Telaga yang amat luas. Dan tepat seperti yang telah diduga oleh ceng-ceng, dia melihat banyak sekali orang-orang di pinggir Telaga, bahkan ada pula yang sudah berperau hilir mudik di atas permukaan air Telaga yang biru seperti air laut saking dalamnya itu. Telaga itu luas sekali sehingga pantai di seberangnya tidak nampak. Karena luasnya Telaga maka biarpun di tepi Telaga berkumpul banyak orang dan ada belasan buah perau di tengahnya, akan tetapi tempat itu masih kelihatan sepi. Para nelayan tidak ada yang berani mencari ikan karena setiap bulan Purnama, seringkali terdapat badai dan angin besar melanda Telaga itu, apalagi terang bulan di musim semi ini yang dikaitkan dengan dongeng rakyat tentang munculnya Naga Seluman. Akan tetapi sekali ini para nelayan di daerah itu tidak menjadi rugi, bahkan memperoleh keuntungan besar karena banyak datang orang-orang yang katanya hendak pesiar di Telaga Sungari dan menyewa perau mereka. Mereka itu demikian rayau sehingga berani menyewa perau dengan jumlah tinggi sehingga uang sewa perau itu saja sudah beberapa kali lipat dari hasil mencari ikan di Telaga. Namun, agaknya orang-orang cengok dan tokoh-tokoh yang biasanya bersembunyi dan memiliki kepandayan tinggi itu agaknya saling menjaga diri, tidak mau mencari keributan atau permusuhan karena kedatangan mereka itu semua bermaksud untuk mencari anak naga itu. Bahkan ceng-ceng melihat sendiri betapa anak buah pulau neraka dan anak buah lembah bunga hitam yang biasanya kasar-kasar dan kejam-kejam, bahkan saling bermusuhan itu setelah tiba di tepi Telaga lalu memisahkan diri, mencari tempat yang sunyi dan tidak kelihatan ingin memancing keributan. Memang akan rugilah kalau sebelum anak naga itu muncul sudah membuat permusuhan lebih dulu yang akibatnya hanya akan merugikan mereka sendiri. Ceng-ceng dapat merasakan suasana yang amat tegang dan panas itu. Dia maklum bahwa biar keadaannya sekarang kelihatan tenang, namun begitu anak naga itu muncul, pasti akan terjadi perebutan yang hebat dan dia makin meragu apakah topeng setan akan berhasil memperoleh anak ular atau naga itu. Begitu banyak orang, ceng-ceng berbisik. Topeng setan memberi isyarat dan gadis itu mengikuti orang tua bertopeng ini menuju ke tepi Telaga yang sunyi, jauh dari orang lain dan di sini topeng setan menyewa sebuah perahu kecil dari seorang nelayan. Dia menyeret perahu itu ke tepi dan duduk di atas perahu bersama ceng-ceng, menjauhi semua orang, menanti malam tiba. Malam nanti adalah malam bulan purnama, malam yang dinanti-nanti oleh semua orang dengan jantung tegang berdebar. Mereka adalah orang-orang yang lihai sekali, kita harus berhati-hati ceng-ceng. Wah, agaknya orang-orang yang selama ini hanya bersembunyi di gunung-gunung, di goa dan di tempat terasing, yang pekerjaannya hanya bertapa, kini keluar dari tempat pengasingan diri mereka untuk mencari anak naga itu. Ketua Pulau Neraka Hek Tiaw Lomo dan Ketua Lembah Bunga Hitam itu saja sudah memiliki kelihayan yang amat hebat. Apa kau kira ada yang lebih lihai dari mereka, paman? Hem, kau sungguh tidak melihat tingginya langit dan dalamnya lautan, ceng-ceng, karena engkau hanya mengira bahwa di dunia ini hanya ada mereka berdua itu yang lihai. Aih, banyak sekali orang berilmu di dunia ini, ceng-ceng. Sama banyaknya dengan bintang di langit dan sukar untuk mengatakan siapa di antara mereka yang paling pandai. Aku mendengar bahwa orang paling lihai di dunia ini adalah pendekar super sakti majikan Pulau Es, kata ceng-ceng dan diam-diam dia ada juga sedikit rasa bangga bahwa dia masih terhitung cucu tiri dari pendekar sakti itu. Topeng setan menarik napas panjang. Mungkin di antara para pendekar yang dikenal orang, dia tergolong tingkat teratas. Akan tetapi ketahuilah bahwa di dunia ini banyak sekali orang pandai yang menyembunyikan diri. Para pertapa di puncak-puncak gunung, mereka yang sudah tidak mau lagi berurusan dengan dunia ramai, banyak sekali di antara mereka yang tinggi sekali ilmunya, sukar diukur bagaimana tingginya. Lebih tinggi dari kepandaian pendekar super sakti tanya ceng-ceng tidak percaya. Mungkin sekali, bahkan mungkin beberapa kali lipat. Mereka yang sudah tidak mau lagi menggunakan ilmunya untuk melakukan sesuatu di dunia ramai, tak bisa dibandingkan dengan kita, juga dengan mereka yang kini datang ke sini mengandalkan ilmu untuk memperebutkan anak naga. Topeng setan menghela napas panjang. Kepandaian mereka yang tidak mau muncul di dunia ramai itu seperti dewa, Akan tetapi mereka telah melihat bahwa kepandaian itu tidak ada manfaatnya bagi kebahagiaan hidup manusia, dan mereka memang benar. Apakah kau mau mengatakan bahwa kepandaian hanya mendatangkan malapetaka bagi kehidupan manusia, paman? Kenyataannya demikianlah, Akan tetapi, asal kita selalu ingat bahwa kepandaian bukanlah untuk mengumbar nafsu, Ah, sudahlah, itu ada orang mendekati kita, Ceng-Ceng, Topeng setan lalu menghentikan kata-katanya dan Ceng-Ceng menengok ke kanan. Benar saja, ada seorang pria muda dengan langkah perlahan ke arah mereka, agaknya pemuda itu sedang menikmati pemandangan di sekitar telaga itu. Eh, engkau ini? Moi-moi. Nona Ceng tiba-tiba pemuda itu melangkah maju menghampiri dan memandang Ceng-Ceng dengan kedua lengannya dikembangkan dan wajahnya berseri. Ceng-Ceng memandang penuh perhatian. Pemuda itu tampan sekali, tampan dan ramah, sikapnya halus dan gembira, pakaiannya indah sekali. Maka dia makin kaget ketika mengenal pemuda itu yang bukan lain adalah pangeran Yung Hwa. Pangeran yang pernah ditolongnya dahulu di Kota Raja, pangeran yang bersikap amat manis kepadanya, yang tanpa banyak membuang waktu langsung saja menyatakan cinta kepadanya. Pemuda bangsawan menarik hati, yang pernah menciumnya tanpa dia dapat mencegahnya, pemuda yang tentu akan mudah menjatuhkan hatinya sekiranya dia tidak sudah hancur hatinya karena perbuatan pemuda laknat yang menjadi musuhnya. Oh! Pangeran! Yung Hwa, dia tergagap. Aih, nona, kiranya Tian sendiri yang menuntun aku ke telaga ini. Kiranya aku dapat bertemu dengan engkau di sini. Betapa bahagia rasa hatiku. Kau tidak tahu, susah payah aku mencarimu, nona, hatiku penuh dengan kegelisahan setelah aku mendengar bahwa engkau terluka parah ketika terjadi penumpasan pemberontak, dan hatiku bangga bukan main mendengar akan kepahlawananmu. Ah, mukamu masih pucat. Nona Cheng, marilah, engkau ikut bersamaku ke kota raja. Akanku undang semua tabib kerpandai, engkau harus diobati sampai sembuh. Katanya engkau terluka pukulan beracun. Cheng Cheng sampai merasa kewalahan mendengar ucapan yang membanjir ini. Dia menoleh kepada Topeng Setan yang juga memandang pemuda itu dan baru sekarang agaknya pangeran Yung Hwa melihat Topeng Setan. Dia terkejut melihat wajah yang buruk itu dan dia bertanya, dia ini, eh, siapakah dia, Nona Cheng? Sebelum Cheng Cheng sempat menjawab, Topeng Setan sudah bangkit berdiri, menjura dan berkata, kiranya paduka adalah seorang pangeran. Saya adalah Topeng Setan, pembantu Nona Cheng ini. Topeng Setan? Nama yang aneh pangeran Yung Hwa kelihatan seram. Dia yang mengobati aku, pangeran. Dan dia akan mencarikan obat untukku di telaga ini, bagaimana pangeran bisa tahu bahwa aku terluka? Dan bagaimana pula bisa sampai di tempat ini? Cheng Cheng bertanya. Pangeran Yung Hwa kelihatan begitu gembira bertemu dengan Cheng Cheng, sehingga dia lalu melupakan Topeng Setan, duduk di atas perahu dan dengan ramah dia lalu bercerita. Aku bertemu dengan Perdana Menteri Su, dan beliau yang menceritakan semuanya kepada aku. Beliau mendengar dari kakak Milana tentang engkau, ah, kasihan kakak Milana. Kenapa, pangeran Cheng Cheng bertanya heran. Ah, kau belum mendengar apa yang terjadi di Kota Raja? Ah, banyak terjadi hal yang hebat mengerikan. Kau tahu, suami kakak Milana, yaitu Hon Wikong, dengan nekat telah menyerbu istana pangeran Liong Binong dan membunuh pangeran itu, akan tetapi dia sendiri pun tewas. Kakak Milana mengamuk, membunuh para pengawal yang menewaskan suaminya, kemudian kakak Milana melarikan Putri Butan dari istana dan peristiwa itu tentu saja menggegerkan istana. Cheng Cheng kaget bukan main. Dia tahu bahwa pangeran Liong Binong adalah dalang pemerontakan. Diam-diam ia merasa kasihan kepada Putri Milana yang dikaguminya itu. Juga dia amat kaget mendengar bahwa Shanti Dewi dilarikan dari istana oleh Putri Milana. Lalu kemana mereka pergi? Kemana Putri Butan itu dibawa pergi tanyanya? Entahlah. Siapa bisa mengikuti bayangan Enci Milana? Dia sudah terbang, dan aku berterima kasih sekali kepadanya bahwa dia melarikan Putri Shanti Dewi wajah yang tampan itu berseri. Mengapa, pangeran? Ah, engkau tidak tahu. Cheng Moi, tidak tahukah engkau bahwa setelah Pangeran Liong Kahai Ong tewas, Kaisar lalu memutuskan untuk menjodohkan Putri Butan itu dengan aku. Nah, dapat kau bayangkan betapa gelisah hatiku, engkau tahu bahwa setelah bertemu dengan engkau, aku tidak mungkin dapat menikah dengan wanita lain, maka keputusan Kaisar itu membuat aku mengambil keputusan untuk minggat lagi. Ah, jangan berkata begitu, Pangeran Cheng Cheng menegur halus sambil melirik dengan muka merah kepada topeng setan yang sejak tadi hanya mendengarkan tanpa memandang. Akan tetapi untung, sebelum aku terpaksa minggat, Putri itu telah dilarikan oleh Enci Milana. Memang Enci Milana adalah seorang Putri yang gagah perkasa, adil dan berbudi. Dia tahu bahwa Shanti Dewi juga tidak setuju dengan keputusan Kaisar, kami berdua akan dikawinkan secara paksa. Maka begitu aku mendengar tentang dirimu, bahwa menurut Perdana Menteri Su Engkau telah terluka parah dan pergi, aku segera mencarimu kemana-mana. Akhirnya, agaknya Tian sendiri yang menuntun aku ke telaga ini sambil pesiar, dan ternyata benar saja aku bertemu denganmu, Cheng Moi Pangeran itu kelihatan gerang bukan main. Cheng Cheng menarik napas panjang. Tidak perlu lagi kiranya takut diketahui oleh topeng setan karena pemuda bangsawan ini dengan terang-terangan telah menyatakan perasaannya di depan sahabatnya itu. Pangeran Yung Hwa, sudah ku katakan dahulu bahwa tak mungkin bagimu melanjutkan perasaanmu yang tidak selayaknya kepada ku itu. Mengapa engkau membuang-buang waktu mencariku, Pangeran? Tempatmu di istana, di Kota Raja, bukan di tempat liar ini. Husah, jangan berkata demikian. Sudahlah, jangan kita bicarakan itu dulu sebelum engkau sembuh. Bagaimana? Apanya yang terasa sakit, Cheng Moi? Mari kita mencari tabib yang pandai di Kota Raja. Paman topeng setan ini adalah tabibku, Pangeran. Olah, benarkah Paman sanggup menyembuhkan nona ini? Yung Hwa bertanya kepada orang tua bertopeng buruk itu. Kalau benar, apapun yang Paman minta akanku penuhi. Aku bisa membantu Paman memperoleh kedudukan di Kota Raja. Ataukah harta benda? Akanku serahkan kepadamu, Paman, asal Paman dapat menyembuhkan nona Cheng. Topeng setan menghela nafas panjang dan Cheng Cheng yang merasa tidak enak terhadap topeng setan segera berkata, Pangeran, Paman ini adalah sahabatku, sahabat baikku. Dia telah berkali-kali menolongku dan sekarang pun dia berusaha mencarikan obat untukku. Untuk semua itu dia sama sekali tidak mengharapkan apa-apa. Ah, kalau begitu Paman adalah seorang budiman. Biar aku mengaturkan terima kasih terhadap semua kebaikan Paman yang telah dilimpahkan kepada nona Cheng dan Pangeran Yung Hwa lalu menjatuhkan diri berlutut di depan topeng setan. Memang Pangeran ini sama sekali berbeda sikapnya dengan Pangeran-Pangeran lain. Dia paling bandel dan suka memberontak terhadap peraturan dan tradisi istana, dan dia tidak angkuh seperti layaknya seorang Pangeran, dan pandai dia bergaul dengan rakyat biasa. Topeng setan cepat mengangkat bangun Pangeran itu. Ah, harap paduka jangan merendahkan diri seperti itu, Pangeran, suara topeng setan mengandung keharuan. Saya berjanji akan berusaha sekuat saya untuk menyembuhkan nona Cheng. Terima kasih, terima kasih. Wah, hatiku lega sekali mendengar ini. Cheng-Ceng, obat apakah yang hendak dicari di telaga ini? Obat yang juga akan diperebutkan oleh semua orang itu, Pangeran. Ayuh Pangeran itu terkejut, memandang ke pinggir telaga di mana berkumpul banyak orang dan di tengah telaga yang sudah nampak banyak perahu hilir mudik. Berebutan. Apalah yang diperebutkan. Anak naga yang akan muncul malam ini di permukaan telaga sungari kata Cheng-Ceng dengan suara lantang dan pandang macegeli karena dia ingin menakut-nakuti Pangeran ini. Sikap Pangeran yang gembira itu membangkitkan watak gadis ini yang memang lincah gembira sebelum malapetaka kehidupan menimpa dirinya. Akan tetapi Pangeran Yung Hwa tidak menjadi takut atau kaget, malah dia tertawa bergelak. Lucu. Dongeng itu. Hahaha, sungguh lucu. Lucu dan indah. Kau lihat betapa indahnya permukaan telaga yang biru itu, Cheng-Moy. Lihat betapa air seperti terbakar oleh kahaya matahari senja yang kemarahan. Seolah-olah permukaan telaga berubah menjadi api neraka dan dari situ benar akan muncul anak naga. Hahaha, pemandangan alam begini indah, ditambah suasana yang begini aneh dibumbui pula dongeng menyeramkan, benar-benar membuat orang menjadi amat kegembira dan timbul gairah untuk menulis saja. Cheng-Ceng juga tersenyum. Kegembiraan Pangeran itu menular dan memang sukar untuk tidak merasa gembira berdekatan dengan pemuda yang menarik hati ini. Kalau begitu, mengapa Pangeran tidak menulis saja? Alat tulisku berada di kereta yang menanti di sana, Pangeran itu menudin ke kanan. Aku datang bersama seorang kusir dan dua orang pengawal yang kusuruh menanti di sana karena aku ingin berjalan-jalan sendiri, tetapi bertemu denganmu membangkitkan daya ciptaku, Moy-Moy. Tanpa perlu ditulis pun rasanya sanggup aku menciptakan sajak untukmu. Kau dengarlah. Pangeran itu berdiri menghadapi telaga yang pada waktu itu memang sangat indah pemandangannya. Lalu terdengar dia mengucapkan kata-kata sajak berirama seperti orang bersenamdung, suaranya halus dan merdu, matanya tajam menatap ke depan seolah-olah melihat hal-hal yang tak tampak oleh metu biasa. Metu seniman yang dapat menembus segala tabir dan kabut rahasia yang membutakan metu sebagian besar manusia. Merah nyala matahari, membakar langit senja kala, di atas telaga sungari. Air terbakar merah seperti neraka, sebagai isyarat munculnya sang naga, dari dongeng rakyat jelata. Matahari senja, langit menyala, telaga sungari, kisah naga, tidak seindah saat ini berjumpa kekasih di tepi sungai. Ceng-Ceng mendengarkan dengan kagum dan terharu. Dia maklum bahwa bagaimanapun juga, pangeran yang tampan ini masih terus menyatakan cinta kasih kepadanya. Bagaimana, Cenggoi? Baikah sajakku tadi? Sajak yang indah sekali tiba-tiba topeng setan berkata sambil merenung ke tengah telaga. Sajakmu memang bagus, pangeran, kata Ceng-Ceng menunduk, Jantungnya berdebar dan dia tidak tahu harus berkata apa di depan pangeran yang sifatnya terbuka dan yang menyatakan perasaan hatinya secara langsung dan terang-terangan. Tunggulah sebentar, Ceng-Moy. Aku akan menyuruh keretaku ke sini. Indah sekali di bagian ini dan hem, aku maklum bahwa keindahan itu tak akan ada artinya lagi kalau engkau tidak berada di sini. Kau tunggu sebentar, aku tak akan lama, pangeran itu lalu bergegas pergi hendak menyuruh kusir dan pengawalnya membawa keretanya ke tempat itu. Sementara itu, cuaca mulai gelap dan kegelapan itu adalah karena pertemuan antara sinar senja dari matahari dan sinar lembut dari bulan di timur. Paman, mari kita pergi, Ceng-Ceng berkata lirih setelah pangeran itu pergi jauh. Eh topeng setan berkata bingung. Mari kita dayung perahu ke tengah telaga. Kalau kita terlambat, jangan-jangan kita tak akan berhasil mendapatkan anak naga itu. Dia, dia, tentu akan menjadi pengganggu kalau sudah kembali ke sini. Topeng setan hanya mengangguk tanpa membantah, lalu mereka memasuki perahu kecil yang segera didayung ke tengah oleh topeng setan. Sebentar saja mereka telah jauh meninggalkan tepi yang sudah tak kelihatan lagi karena gelapnya cuaca dan Ceng-Ceng membayangkan betapa pangeran itu akan mencari-cari dan akan kebingungan dan kecewa. Pangeran Yung Hwa itu baik sekali, terdengar topeng setan berkata. Dia seperti orang gila saja, Ceng-Ceng membantah yang lebih ditujukan kepada hatinya sendiri. Memang begitulah orang yang jatuh cinta, tergila-gila. Sudahlah, Paman. Sekarang aku tidak mau bicara tentang dia. Mari kita mendekati perahu-perahu itu. Agaknya ada terjadi sesuatu di sana. Bulan mulai muncul di ufuk timur dan perahu-perahu semakin bertambah banyak. Agaknya semua orang Ceng-Ceng yang ingin menangkap anak naga sudah bersiap-siap dan sudah berada di perahu masing-masing. Dan ketika perahu kecil Ceng-Ceng dan topeng setan berada di tengah, di tempat yang ramai karena agaknya semua perahu mengharapkan munculnya anak naga di telaga, tampaklah perahu-perahu berseliwaran dan agaknya banyak yang melagak, memamerkan kekuatan dan bersiap-siap untuk berebutan dan jika perlu menggunakan kepandayan mereka untuk saling mengalahkan lawan dalam perebutan itu. Perahu-perahu itu ditumpangi oleh orang-orang yang wajahnya seram-seram dan aneh-aneh. Ketika topeng setan perlahan-lahan mendayung perahunya sambil memperhatikan kanan-kiri, tiba-tiba sebuah perahu besar lewat dengan laju dan perahu yang didayung cepat ini menimbulkan gelombang yang melanda perahu-perahu kecil di sekelilingnya, termasuk perahu yang ditumpangi topeng setan dan Ceng-Ceng. Perahu besar itu agaknya tidak mempedulikan perahu-perahu lainnya, terus meluncur dengan angkuhnya. Agaknya karena kurang hati-hati, sebuah perahu kecil terlanggar ujungnya dan dengan suara keras perahu itu terbalik. Ceng-Ceng memandang dengan penuh perhatian karena perahu kecil yang terlanggar itu jaraknya tidak terlalu jauh dari perahunya. Penumpangnya hanya satu orang. Orang tua berpakaian tosu yang wajahnya bengis. Orang-orang di dalam perahu lain sudah tertawa melihat perahu terbalik ini, akan tetapi tiba-tiba tosu itu mengeluarkan seruan melengking nyaring dan tubuhnya mencelat tinggi sekali, lalu bagaikan seekor burung garuda saja, di udara tubuhnya membuat poksai, salto, sampai tiga kali dan dia sudah melayang ke arah perahu besar itu. Tar, suara ledakan ini dibarengi oleh uap yang mengepul ketika sebatang cambuk bergerak menyambar tubuh tosu itu dari atas perahu besar. Sungguh merupakan sambaran yang amat berbahaya karena lecutan cambuk yang dibarengi suara meledak nyaring dan kepulan uap itu menandakan bahwa yang memegang cambuk adalah orang yang berilmu tinggi dan bertenaga besar. Cheng Cheng terkejut karena menurut dugaannya tentu tubuh tosu itu akan kena dihajar dan akan terjatuh ke air. Akan tetapi, betapa kagumnya ketika tosu itu kembali mengeluarkan pekek melengking dan tubuhnya sudah membuat gerakan aneh, seperti seekor burung walet bertemu halangan dan sudah berjungkir balik dan berhasil mengelak, lalu tubuh itu mencelat lagi ke atas, dan tahu-tahu tubuh itu sudah hinggap di puncak tiang layar perahu besar itu. Hebat Cheng Cheng memuji karena apa yang diperlihatkan oleh tosu itu adalah suatu demonstrasi kepandayan ginkang yang hebat dan dia harus mengakui bahwa dia sendiri tidak mungkin meniru perbuatan tosu itu. Terdengar bunyi aba-aba di perahu besar dan tiba-tiba terdengar bunyi berdesing dan empat batang anak panah yang besar dan berat, yang agaknya keluar dari satu busur, meluncur ke arah tubuh tosu di antara tiang layar itu. Akan tetapi tosu itu telah meloncat ke atas dan ketika empat batang anak panah itu meluncur lewat, dia hinggap di atas empat batang anak panah itu dengan menelungkup kaki dan tangannya hinggap di atas sebatang anak panah dan terbanglah dia mengikuti luncuran anak panah-anak panah itu. Cheng Cheng sampai bengong menyaksikan kehebatan ilmu kepandayan ini. Ginkang tosu itu benar-benar seperti seekor burung saja. Akan tetapi pemain camruk dan pemanah di atas perahu itu pun tak boleh dibuat main-main. Tubuh tosu yang menunggang empat batang anak panah itu kebetulan meluncur ke arah perahunya yang terbalik dan dia lalu meloncat turun. Hampir saja tubuhnya menimpa dua buah perahu kecil lainnya. Perahu kecil yang ditumpangi oleh seorang kakek muka hitam tinggi besar dan perahu kecil yang ditumpangi seorang kakek gemuk pendek berkepala gundul. Huh kakek tinggi besar sudah meloncat ke atas, menjepit perahu dengan kedua kakinya dan perahunya terbang terbawa oleh loncatannya sehingga tidak tertimpa tubuh tosu itu. Huh kakek gundul gemuk pendek mengerahkan dayungnya dan perahunya seluluk ke dalam air seperti seekor ikan, kemudian muncul kembali di depan, lima meter jauhnya dan dia tetap mendayung perahunya seperti tidak pernah terjadi sesuatu sungguh pun pakaian dan kepala gundulnya basah kuyuk. Ceng-ceng makin kagum. Dua orang kakek itu pun hebat sekali. Kiranya tempat ini penuh dengan orang-orang pandai, tepat seperti yang diceritakan dan diduga oleh topeng setan tadi. Ceng-ceng menjadi makin ragu-ragu. Kalau tempat ini begitu penuh orang pandai, bagaimana mungkin dia dan topeng setan akan berhasil mendapatkan anak naga itu? Tentu akan menghadapi banyak sekali halangan. Kelup tubuh tosu kurus tadi terjun ke dalam air dan lenyap. Ceng-ceng menanti-nanti, akan tetapi tidak kelihatan tosu itu keluar dari dalam air. Dia merasa khawatir sekali dan menduga-duga, kemudian bertanya kepada topeng setan, Paman, apakah dia mati? Topeng setan mendengus, hem, dia sudah kembali ke perahunya. Ceng-ceng memandang perahu yang terbalik tadi. Masih tetap terbalik dan kini dia yang menduga-duga apakah benar tosu itu telah berada di bawah perahunya yang terbalik itu dan kalau benar begitu, bagaimana topeng setan bisa mengetahuinya? Sementara itu, perahu besar yang menabrak perahu tosu tadi masih meluncur cepat ke tengah telaga. Dari sebelah kanan juga meluncur sebuah perahu besar lain dengan cepat. Karena keduanya tidak mau saling mengalah, tak dapat terhindarkan lagi, ujung kedua perahu besar itu beradu. Berak. Dua buah perahu besar terguncang hebat dan beberapa orang anak perahu terlempar keluar dari perahu dan jatuh ke air. Demikian hebatnya tabrakan itu sehingga tiang besar kedua perahu itu patah dan tembang, jatuh menimpa ke arah sebuah perahu kecil yang berada di sebelah kanannya, tidak kelihatan oleh ceng-ceng yang berada agak jauh di sebelah kiri perahu itu. Tiang yang terbuat dari balok besar itu menimpa perahu yang ditumpangi oleh dua orang muda, yang bukan lain adalah Tian Bu dan Mao Siao Mo Li Lau Hang Kui. Keduanya menjadi terkejut, akan tetapi dengan tenang mereka lalu menghindar dengan meloncat tinggi ke atas. Perahu mereka hancur akan tetapi keduanya selamat dan dengan gerakan yang indah sekali, sambil saling bergandeng tangan, kedua orang ini sudah melayang turun kembali dan hinggap di atas balok tiang layar yang menimpa perahu mereka tadi, berdiri tegak dan sedikit pun tidak terguncang. Orang-orang yang menyaksikan ini memuji keindahan gerakan mereka. Karena semua peristiwa itu terjadi di bawah sinar bulan Purnama yang tidak terlalu terang akan tetapi juga tidak gelap, maka kelihatan makin indah. Perahu kedua yang patah tiangnya itu ternyata adalah perahu milik rombongan Pulau Neraka, sedangkan perahu besar pertama yang menabraknya adalah perahu yang ditumpangi oleh rombongan Raja Tambolon. Kini seorang tokoh Pulau Neraka yang keluar dari bilik perahu, dengan marah menyambitkan obor yang tadi dipegangnya ke arah perahu Raja Tambolon. Obor meluncur seperti mustika naga ke arah perahu itu dan semua orang memandang dengan hati tegang. Mendadak jendela bilik perahu Raja Tambolon terbuka, sebuah lengan tangan yang hitam kurus mencuat keluar dan, obor yang melayang itu seperti bernyawa saja, terbang ke arah tangan itu yang sudah menyambutnya. Maka keluarlah nenek itu, merupakan bayangan hitam yang kecil menyeramkan karena dengan tangan kirinya dia lalu meremas-remas api obor itu begitu saja sampai menjadi padam. Tetapi ketika nenek itu membuka mulutnya ini melayanglah segumpal api yang merupakan bola api meluncur ke arah perahu Pulau Neraka dan tepat mengenai gulungan tali layar sehingga terbakar. Tentu saja orang-orang Pulau Neraka cepat memadamkan api itu dan ada di antara mereka yang memaki-maki dan mengacung-acungkan senjata. Ceng-ceng melihat bahwa nenek itu terkekeh aneh dan dia merasa seram seperti melihat setan. Dan nenek itu memalah nenek Durganini, guru Tambolon ahli sihir yang lihai dan yang tadi telah mendemonstrasikan ilmu sihirnya. Keadaan menjadi makin tegang. Kedua pihak, yaitu anak buah Tambolon dan anak buah Pulau Neraka, telah saling mengancam dan mendayung perahu saling mendekati, agaknya tak dapat dihindarkan lagi kedua rombongan ini akan saling gempur. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara aneh, seperti keluar dari dalam dasar telaga, suara yang dalam akan tetapi terdengar jelas oleh semua orang. Itu dia. Naga sudah muncul. Tampak air bergolak dan tau-tau perahu yang terbalik tadi kini membalik telentang dan si Tosu sudah berada di dalam perahu. Kiranya Tosu aneh yang lihai inilah yang tadi bersuara dari balik perahu, maka suaranya terdengar begitu aneh. Dan otomatis ketegangan antara dua rombongan perahu besar itu beralih menjadi ketegangan menghadapi peristiwa yang telah mereka tunggu-tunggu. Terdengar suara air gemercik dan telaga itu bergelombang dasyat. Semua orang memandang dengan panik. Untung bulan purnama bersinar terang tanpa penghalang awan sehingga permukaan telaga kelihatan terang keemasan, namun belum kelihatan apa-apa kecuali gelombang yang makin membesar dan perahu-perahu kecil terombang ambing. Ceng-ceng dan topeng setan juga cepat menggerakkan dayung untuk mencegah perahu mereka terguling, sedangkan wajah ceng-ceng menjadi tegang dan matanya terbelalak. Belum pernah dia merasa setegang itu, jantungnya berdebar keras dan dia hampir tidak berani berkedip karena matanya terbelalak menyapu seluruh permukaan air, mencari-cari. Bukan hanya matu ceng-ceng saja yang tidak pernah berkedip menyapu ke kanan-kiri, melainkan matu semua orang yang berada di atas perahu-perahu besar kecil itu semua terbelalak mencari-cari, seluruh urat syaraf di tubuh menegang, dan siap untuk bergerak apabila yang dinanti-nanti itu muncul. Akan tetapi ketika yang ditunggu-tunggu itu benar-benar muncul, semua orang menjadi panik, apalagi anak buah pulau neraka karena di dekat perahu mereka itulah munculnya naga itu. Secara tiba-tiba saja air telagam pun kerap tinggi dan tampaklah sebuah kepala ular yang besar sekali, muncul di atas permukaan air begitu saja. Sepasang mata ular itu mencorong seperti lentera bernyala, kuning kehijauan sinarnya dan seolah-olah ular atau naga itu hendak menyapu semua permukaan telaga dengan sinar matanya yang mencorong. Di dekat lubang hidungnya nampak dua sungut panjang seperti sungut ikan lidan ketika muncul itu, lehernya berdiri dan dari dalam mulut yang sedikit terbuka itu mencuat sebatang lidah putih yang bercabang dua. Kepala ular itu sebesar karung beras dan kepala sebesar itu tentu akan dapat dengan mudah menelan seorang manusia dewasa. Melihat kepala ular tersembul di permukaan air dekat perahu mereka, para anak buah pulau neraka menjadi panik dan mereka sudah mengangkat senjata untuk membacok ular itu kalau berani naik lebih tinggi lagi. Akan tetapi terdengar bentakan keras dari hak Tiaw Lomo menyuruh anak buahnya minggir dan dia sendiri lalu meloncat ke pinggir perahunya, dekat dengan ular besar itu dan tangan kirinya bergerak menyebar bubuk putih ke arah kepala ular itu. Ke arah ak terdengar suara yang nyaring sekali, suara yang menggetarkan jantung semua orang ketika ular yang terkena bubuk racun putih. Kepalanya itu memekik dan kepala itu menyelam sebentar. Akan tetapi tidak lama kemudian kepala ular besar itu muncul lagi dan kedua matanya terpejam dan berair. Ternyata racun dasyat dari hak Tiaw Lomo itu telah membutakan mati ular sehingga binatang yang usianya tentu sudah ratusan tahun ini menjadi marah sekali. Begitu muncul lagi, terdengar dia mengeluarkan suara berkoat beberapa kali dan dia mengamuk. Kepala dan ekornya bergerak menghantam sana sini dan air telaga pun berguncang hebat seperti dilanda badai. Perahu-perahu kecil terbanting dan banyak pula yang tersentuh sabetan ekor ular besar itu menjadi pecah berantakan dan tenggelam. Juga kedua perahu besar itu diombang ambingkan, saling bertumbukan dan masih dihantam oleh ekor ular sehingga pecah berantakan dan para penumpangnya cerai berai banyak yang terlempar ke dalam air. Suasana menjadi menakutkan dan semua orang menjadi panik. Topeng setan dan ceng-ceng cepat mendayung perahunya menjauh. Ceng-ceng gemetar dan mukanya pucat sekali. Tak disangkanya bahwa ular naga itu sedemikian hebatnya. Saat mengambuk tadi, nampaklah tubuhnya yang panjang dan besar, sebesar tubuh manusia dan panjangnya belasan meter. Sisik tubuhnya mengkilap dan besar-besar kehijauan dan kelihatan keras dan kuat sekali. Bagian bawah tubuhnya agak putih dan ketika ular itu membuka moncongnya, nampak gigi yang seperti pedang, rongga mulut yang lebar dan merah dan lidahnya yang bercabang itu keluar masuk di antara gumpalan uap menghitung yang keluar dari dalam mulut ular itu. Sementara itu, anak ular yang ditunggu-tunggu tidak kelihatan. Melihat kedasyatan ular itu, yang begitu besar dan mengerikan, ceng-ceng menjadi gentar sekali. Telaga yang demikian luasnya menjadi bergelombang ketika ular itu mengamuk. Sukar dibayangkan betapa hebat tenaganya. Mana mungkin orang dapat menangkap anaknya yang kabarnya selalu dibawa di dalam mulutnya? Manusia gila manakah yang akan mampu mengambil anak naga itu dari dalam moncong yang demikian mengerikan dan berbahaya? Betapapun lihainya seseorang, mana mungkin mampu melawan seekor naga yang demikian kuat dan dahsyatnya? Baru sabetan ekornya saja telah dapat menghancurkan perahu-perahu besar kecil. Kabarnya, selama ratusan tahun belum pernah ada yang mampu menaklukan naga ini, apalagi mencuri anaknya dari dalam moncong. Akan tetapi anehnya, menurut penuturan Topeng Setan, setiap 10 tahun sekali ada orang-orang kengow yang datang untuk mencobanya, sungguhpun setiap 10 tahun itu pasti jatuh korban banyak orang tewas di telaga sungai ini. Dan sekarang, akibat perbuatan Hek Tiaw Lomo yang meracuni naga, sudah jelas akan menimbulkan korban yang tak sedikit. Sekarang saja yang tenggelam karena perahunya pecah sudah ada belasan orang. Bodoh si Hek Tiaw Lomo Topeng Setan berkata lirih. Kenapa dia tergesa-gesa? Sekarang mana mungkin menangkap anak ular itu? Jelas bahwa Topeng Setan merasa kecewa sekali oleh perbuatan Hek Tiaw Lomo itu dan Ceng-Ceng dapat mengerti karena menurut cerita Topeng Setan, naga itu biasanya akan lama berenang di permukaan telaga dan akan mengeluarkan anaknya dari mulut agar anak naga itu dapat berenang di permukaan air. Sekarang, karena naga itu telah menjadi buta dan terluka berat, tentu binatang ini menjadi marah dan tidak ada harapan lagi untuk melihat dia mengeluarkan anaknya dari dalam mulut setelah tahu bahwa ada bahaya mengancam. Ayi-ih tiba-tiba Ceng-Ceng menjerit. Cepat-cepat dia berpegang pada pinggiran perahunya ketika perahu kecil itu tiba-tiba mencelat ke atas tersundul oleh sesuatu dari bawah air. Perahu itu mencelat ke atas, akan tetapi berkat kecekatan dan tenaga Topeng Setan yang memegangi kedua pinggiran perahu, perahu itu tidak terbalik dan dapat melayang turun lagi ke atas air dan mereka berdua tetap duduk di dalam perahu dan hanya kehilangan dayung. Ceng-Ceng terkejut bukan main dan hampir dia pingsan karena kagetnya. Apa, apa yang terjadi? E-ih tiba-tiba Ceng-Ceng menjerit lagi dengan metel, terbelalak memandang ke kiri. Tiba-tiba saja di samping perahu itu muncul moncong ular naga tadi. Uap putih keluar bergumpal dari mulut itu dan Ceng-Ceng mencium bau yang memuakan, akan tetapi karena dia sudah kebal terhadap racun, uap beracun itu tidak mempengaruhi, hanya rasa takut membuat dia seperti kehilangan semangat dan tidak mampu bergerak lagi. Ekor ular menyeret, tampak bayangan ekor ular itu muncul di permukaan air dan secepat kilat topeng setan sudah menyambar pinggang Ceng-Ceng dengan lengan kanannya dan dia meloncat ke atas ketika ekor ular raksasa itu menyabet perahu. Berak perahu kecil itu hancur berketing-keting ketika dihantam ekor ular itu. Topeng setan sudah cepat meloncat ke atas, akan tetapi tetap saja kaki kanannya keserempet sabutan ekor ular itu. Bukan main nyerinya, kiut-miut rasanya menusuk tulang seolah-olah tulang pahanya remuk. Topeng setan maklum bahwa singkangnya dapat melindungi tulang pahanya, akan tetapi biarpun dia tidak mengalami luka dalam yang hebat, tetap saja merasa betapa kaki kanannya itu seperti lumpuh. Pakai pedang pendek ini Ceng-Ceng yang teringat akan bekalnya, sebatang pedang kecil yang diselitkan di pinggang, mencabut senjata itu dan menyerahkan kepada topeng setan yang cepat menyambarnya dengan tangan kiri. Dia berhasil menginjak pecahan perahu dan selagi tubuhnya meluncur turun dan dia melihat kepala naga itu membuka moncongnya dan siap hendak menyerang dan menelan dia dan Ceng-Ceng, topeng setan melihat lidah putih itu mencuat keluar. Secepat kilat tangan kirinya menggerakkan pedang pendek Ceng-Ceng. Dia sudah melihat tadi betapa tubuh dan kepala naga itu kebal terhadap hantaman dan bacokan senjata-senjata tajam anak buah kedua perahu itu, maka kini dengan mati-matian dia menusukan pedangnya ke arah lidah ular naga itu. Krat, laak. Pedang kecil itu tepat menancap di lidah ular, melukai lidah itu, tetapi gerakan kepala ular itu ke samping membuat pedang itu terlepas dari pegangan tangan kiri topeng setan. Topeng setan terpaksa harus mengerahkan seluruh tenaganya karena terdengar pekik melengking yang dahsyat sekali dari mulut ular itu. Pekik melengking nyaring ini terdorong oleh rasa kesakitan karena lidahnya terluka dan mengucurkan darah, dan pada saat ular itu terpekik melengking, pandang mati yang tajam dari topeng setan dapat melihat sebuah benda berkilauan mencelat keluar dari dalam kerongkongan mulut ular naga itu. Benda itu ternyata adalah seekor ular kecil. Itulah anak naga yang dicari-cari. Dengan lengan kanan masih memeluk pinggang ceng-ceng, topeng setan lupa akan segala bahaya dan cepat dia menubruk ke air, di mana tadi dia melihat ular kecil itu terlempar dan tangan kirinya menyambar. Tepat sekali dia berhasil menangkap kepala ular kecil itu. Ular kecil meronta-ronta, tubuhnya membelit lengan kiri topeng setan, akan tetapi topeng setan mengerahkan tenaganya dan ular kecil itu tidak mampu melepaskan diri. Akan tetapi pada saat itu induk ular naga menjadi marah sekali. Biarpun matanya sudah buta, akan tetapi nalurinya memberitahu bahwa anaknya berada dalam bahaya dan kepekaannya dapat membuat dia tahu bahwa musuh yang menyakiti lidahnya berada di depan. Dia membuka moncongnya dan menyambar ke arah topeng setan yang sudah berhasil menangkap anak ular dan berusaha menghindar dan berenang. Topeng setan yang melihat moncong lebar itu menyambar dari arah kirinya menjadi terkejut. Dia memindahkan anak ular ke tangan kanannya, kemudian dia menggerakkan tangan kiri dengan pengerahan tenaga untuk menangkis karena sudah tidak keburu membalikan badan. Karena lengan kanan itu merangkul pinggang ceng-ceng, tentu saja gerakan tangan kirinya menjadi kaku. Plak! Topeng setan mengeluarkan teriakan ngeri ketika dia merasa betapa ceng-ceng terlepas dari rangkulan. Seketika yang teringat olehnya hanyalah keselamatan ceng-ceng yang disangkanya telah terampas oleh moncong ular naga, maka otomatis dia menggerakkan lengan kiri untuk menyambar. Akan tetapi perasaan kosong dan aneh membuat dia memandang tangan kirinya. Topeng setan terbelalak. Awuh, mulut topeng setan mengeluarkan suara ketika dia melihat betapa tangan kiri berikut lengannya telah lenyap. Yang tinggal hanyalah pundaknya dan seluruh lengan kirinya itu ternyata telah buntung di coplok ular naga tadi. Melihat kenyataan yang mengerikan ini, hampir saja topeng setan menjadi pingsan. Akan tetapi, dia menggigit bibir menahan pukulan lahir batin yang amat hebat ini. Tidak, tekatnya. Dia tidak boleh pingsan. Yang paling penting adalah ceng-ceng. Dia cepat menengok dan melihat gadis itu gelagapan tak jauh dari situ. Gadis itu tidak pandai berenang dan dipermainkan air bergelombang. Cepat dia lalu berenang mendekati dan menggunakan lengan kanan memeluk pinggang gadis itu dan mengangkatnya ke atas. Ular itu masih digenggam di tangan kanannya. Selagi topeng setan yang kini hanya mengandalkan kedua kakinya untuk bergerak di air itu hendak berenang menjauh, mendadak kaki kirinya dipegang orang dari bawah. Topeng setan merasa terkejut, mengerti bahwa amatlah berbahaya kalau dia tak dapat melepaskan cekalan tangan orang itu. Cepat dia meronta dan menendang-nendangkan kaki kirinya, bahkan kaki kanannya juga menendang ke bawah. Akan tetapi tetap saja cekalan itu tidak terlepas dari kakinya. Sementara itu ceng-ceng sudah pingsan dan bergantung lemas dalam pelukan tangan kanannya, sedangkan anak ular itu masih membelit lengan kanannya tanpa mampu melepaskan diri. Tangan yang mencekal kaki topeng setan itu kuat sekali dan kini berusaha menarik tubuh topeng setan tenggelam. Topeng setan meronta-ronta, akan tetapi cekalan pada pergelangan kakinya itu seperti jepitan baja, dan tak mungkin dapat dilepaskan dengan kero meronta dan menendang. Sudah beberapa kali topeng setan ditarik ke bawah sampai gelagapan. Hampir saja dia menyerah. Tetapi tiba-tiba induk ular yang masih mengambuk itu menggerakkan ekor menyabet ke arah kaki topeng setan. Hal ini menolongnya karena kakinya terlepas dari jepitan dan orang yang memegang kakinya itu muncul ke permukaan air. Kiranya orang itu adalah si Tosu yang lihai tadi. Namun karena induk ular naga itu masih mengamuk, si Tosu lihai tak berani mendekat, bahkan cepat-cepat berenang menjauh ketika ular naga itu bergerak ke arahnya dengan sikap menyeramkan. Karena merasa betapa tubuhnya makin melemah dan ular naga itu masih mengambuk di dekatnya, maka topeng setan yang hanya teringat akan keselamatan ceng-ceng semata, melihat adanya balok tiang perau besar yang tadi patah dan kini ujung yang kiri masih ditumpangi oleh Tian Bu dan Hao Kui, cepat dia menggerakkan kakunya dan seluruh tubuhnya, mencelat ke atas balok tiang layar itu. Akan tetapi pada saat itu, tiba-tiba tampak sebuah perau juga meloncat dan menubruk topeng setan. Orang yang berada di dalam perau itu adalah kakek tinggi besar dan bermuka hitam yang cepat mengulur tangannya hendak merampas ular kecil di dalam genggaman tangan topeng setan. Karena perau itu muncul tiba-tiba dan langsung menubruknya, membuat dia tidak dapat mengelak lagi, apalagi lengannya yang tinggal satu itu memeluk ceng-ceng yang sudah mulai siuman, maka topeng setan sekali ini tidak berdaya. Ular kecil di dalam tangannya kena dirampas oleh kakek tinggi besar bermuka hitam itu. Dengan kemarahan meluap, topeng setan masih sempat menggerakkan kakinya menendang. Buk tendangannya tepat mengenai lambung kakek itu sehingga terlempar keluar dari perahunya. Di uur, tiba-tiba dari dalam air muncul sebuah perau dan kakek pendek gemuk berkepala gundul telah menggunakan dayungnya mengempelang kepala kakek muka hitam. Kakek muka hitam terkejut, masih dapat mengelak sambil menangkap dayung itu, Akan tetapi ternyata kakek gundul itu hanya menipunya karena sambil tertawa lalu tangannya meraih dan, Ular kecil itu kembali berpindah tangan, dari tangan kakek tinggi besar bermuka hitam terampas oleh kakek gundul. Keparat kakek muka hitam menggerakkan dayung rampasannya dan menghantam ke perau lawan. Berak perau itu hancur berkeping-keping dan si kakek gundul sambil tertawa lalu menyelam dan lenyap. Sementara itu, topeng setan berhasil hinggap di ujung balok tiang layar. Ceng-ceng sudah siuman dan pertama kali gadis ini melihat lengan kiri topeng setan yang lenyap, Hanya tinggal pundak kiri yang berlepotan darah, hampir dia pingsan lagi. Paman ceng-ceng menjerit sambil memeluk tubuh mandi darah itu. Kau, kau, lenganmu. Tidak apa, ceng-ceng, tidak apa, topeng setan berkata tenang. Tidak apa-apa. Lenganmu buntung dan kau bilang tidak apa-apa ceng-ceng lalu cepat mengeluarkan obat bubuk yang sudah basah semua dari dalam saku bajunya, Mengobati pundak yang buntung itu dengan hati penuh kengerian dan keharuan, Kemudian merobek baju topeng setan dan membalut luka yang kini darahnya sudah berhenti mengucur. Topeng setan sama sekali tidak mengeluh, bahkan kelihatan tersenyum di balik topengnya yang buruk. Kian Bu dan Hang Kui yang melihat semua ini menjadi bengong. Kian Bu merasa kagum bukan main. Betapa hebatnya orang yang bermuka buruk ini, yang dia tahu adalah pembantu dari ceng-ceng. Manusia muka buruk ini sudah putus lengannya, namun masih dapat bergerak sehebat itu di dalam air, Berhasil menolong ceng-ceng yang tadi pingsan, bahkan telah berhasil menangkap anak naga yang kini terampas oleh kakek gundul yang menyelam dan menghilang. Melihat kesibukan ceng-ceng merawat luka topeng setan, apalagi karena dia masih merasa malu karena terlihat berdua dengan mausiaw mo li, Maka Kian Bu tidak berani menegur ceng-ceng yang agaknya juga tak melihatnya diarpun mereka berada di satu balok tiang layar, di kedua ujungnya. Agaknya ceng-ceng juga tidak melihat dan mempedulikan keadaan sekelilingnya lagi karena seluruh perhatiannya tercurah kepada keadaan topeng setan yang kehilangan lengan kirinya. Sayang anak naga itu terampas si kakek gundul, terdengar topeng setan berkata. Peduli dengan ular itu ceng-ceng menjawab sambil menyelesaikan pekerjaannya membalut pundak dengan hati-hati. Aku, aku benci ular itu, paman. Aku benci diriku sendiri karena aku yang menyebabkan kau kehilangan lengan kirimu. Ah, jangan berkata begitu. Sementara itu, induk ular naga masih mengamuk karena selain matanya buta, lidahnya terluka, juga dia kehilangan anaknya. Amukannya di dalam air itu agaknya membuat si kakek gundul tidak kuat bertahan lama dan sudah muncul lagi ke permukaan air. Akan tetapi begitu dia muncul, dari atas perahu besar milik tambolon, tampak sinar hitam mencuat dan tahu-tahu tubuh kakek gundul sudah tertangkap dalam sehelai jaring hitam yang terbuat dari tali sutra halus yang amat kuat. Kakek gundul yang masih memegangi ular kecil itu terkejut dan merontah-rontah, namun dia tidak berdaya ketika tubuhnya ditarik dan diangkat naik ke atas perahu oleh tambolon dan dua orang pengawalnya, yaitu si petani dan si si ucai. Begitu jaring dibuka, kakek gundul mengamuk dan gerakannya dahsyat sekali. Akan tetapi tiba-tiba nenek itu berkata, suaranya melengking tinggi dan nadanya aneh. Jangan keroyok, biarkan dia. Mendengar ini, tambolon bersama dua orang pembantunya mundur dan nenek itu lalu berkata, Hai, cucuku gundul, engkau memang anak baik sekali mau menyerahkan ular itu kepada nenekmu. Mari, mari sini, berikan ular itu kepadaku. Ceng-ceng yang sudah selesai membalut, kini bersama topeng setan memandang ke arah perahu itu dan mereka menjadi bengong terheran-heran melihat kakek gundul yang lihai dan yang tidak gentar dikeroyok oleh tambolon dan dua orang pengawalnya itu kini menjatuhkan diri berlutut di depan si nenek hitam dan menyerahkan ular itu dengan kedua tangannya. Sambil terkekeh durgan ini menerima ular itu. Begitu ular diterima, kakek gundul agaknya menjadi sadar dan dengan teriakan dasyat dia meloncat berdiri dan hendak menerjang nenek itu. Akan tetapi tambolon dan dua orang pengawalnya sudah menyambutnya sehingga terjadilah pertandingan seru di atas perahu. Akan tetapi kini semua perahu yang melihat bahwa ular yang diperebutkan itu terjatuh ke tangan si nenek hitam, berbondong datang mendekati perahu besar tambolon dan banyak sekali bayangan orang yang gerakannya ringan dan gesit berloncatan ke atas perahu besar itu untuk merampas ular kecil. Di antara mereka terdapat si Tosuliai, Hek Tiaw Lomo, dan banyak orang lagi termasuk si kakek muka hitam dan si kakek gundul yang masih bertanding melawan tambolon. Anak buah Raja Liar ini menyambut dan terjadilah perang tanding yang amat seru di atas perahu. Menghadapi pengeroyokan banyak sekali orang pandai, tambolon dan si nenek lihai ini menjadi kewalahan juga dan dia tidak sempat menggunakan ilmu sihirnya terhadap begitu banyak orang pandai yang rata-rata memiliki tenaga batin amat kuat sehingga tidak mudah tunduk kepada kekuatan ilmu sihirnya. Selagi topeng setan masih belum tahu apakah dia harus pula ikut memasuki medan pertandingan itu, tiba-tiba perahu besar itu terlempar ke atas dan terbanting lalu terbalik. Kiranya ular yang marah itu telah mengamuk dan menyundul perahu yang sudah pecah itu sehingga terbalik dan tentu saja semua orang lihai yang sedang enaknya bertempur semua terlempar ke dalam air. Si nenek hitam yang lihai dan ahli ilmu sihir itu kehilangan keliayanya karena dia tidak pandai renang, maka dengan gelagapan dia terpaksa minta tolong dan dibantu oleh anak buah tambolon, diserat kembali ke perahu yang sudah terbalik. Akan tetapi dalam ketakutannya tenggelam tadi, nenek ini yang sudah pikun lupakan ular kecil yang dipegangnya sehingga ular kecil itu terlepas. Anak ular yang juga panik karena sejak tadi dicengkeram tangan-tangan panas dan kuat, dalam keadaan bingung dan panik meluncur dan berenang ke dekat tiang layar yang ditumpangi Tian Bu, Hang Kui, Topeng Setan dan Ceng Ceng. Melihat ini, Topeng Setan tak mau menyianyikan kesempatan. Cepat tangannya merayah untuk menangkap anak naga itu. Des! Topeng Setan dan Tian Bu terkejut. Keduanya tadi secara otomatis telah mengulur tangan hendak menangkap anak ular naga itu. Begitu tangan mereka saling bertemu, otomatis pula keduanya menyalurkan tenaga sehingga terjadilah bentrokan hebat antara tangan mereka. Tian Bu terkejut sekali karena merasa betapa tenaga yang keluar dari tangan Topeng Setan itu kuat bukan main, dan betapa orang yang sudah mengalami luka buntung lengan itu masih sanggup menandingi tenaganya. Hal ini benar-benar membuat dia penasaran dan juga kagum bukan main. Anak ular lalu itu berenang ke dekat ceng-ceng. Tentu saja ceng-ceng tidak menyianyikan kesempatan ini dan cepat tangannya menyambar. Akan tetapi pada saat itu, Lau Hang Kui si siluman kucing juga sudah menangkap pada saat yang bersamaan, tentu saja mereka lalu berebut dan saling betot. Kasihan ular kecil itu yang dipegang kepala dan ekornya dan dijadikan rebutan. Tian Bu memandang terbelalak. Biasanya kekasihnya itu sangat takut terhadap ular, bahkan beberapa kali pingsan melihat ular, akan tetapi mengapa kini berani menangkap ular itu dan membetotnya. Melihat ceng-ceng juga sudah menangkap ular itu, dia lalu berteriak kepada Hang Kui, Enci, biarkan dia mendapatkan ular itu. Hang Kui terkejut dan marah. Apa? Aku tidak sudi dan dengan marah dia menarik sekuatnya. Ceng-ceng tentu saja mempertahankannya, Gadis ini lebih beruntung dalam perebutan itu karena dia tadi memegang kepala ular yang tentu saja merupakan bagian yang lebih kuat daripada bagian ekornya. Prat. Anak ular naga itu putus menjadi dua dan putusnya di dekat ekor sehingga Hang Kui hanya mendapatkan bagian yang sedikit saja, yaitu bagian ekornya. Dan karena ceng-ceng yang mempertahankan ular itu berada di pinggir balok dan kini tiba-tiba ular putus, tak dapat dihindarkan lagi ceng-ceng terjengkang dan terjatuh ke dalam air. Pada saat itu, induk ular naga sudah tiba di atas lagi, ekornya mobat mabrit dan balok tiang itu kena dihantam ekor yang amat kuat, pecah berantakan. Melihat ceng-ceng terjatuh ke dalam air, topeng setan yang setengah pingsan karena penderitaannya itu tahu bahwa gadis itu terancam bahaya sebab tidak pandai berenang, maka tepat pada saat balok tiang dihantam ekor ular naga, dia sudah meloncat terjun ke air dan mengejar ceng-ceng, merangkulnya dan terus di bawahnya gadis itu menyelam selagi ular naga mengamuk di atas mereka. Dia maklum bahwa kini keadaan sudah berbahaya sekali, tenaganya sudah tidak dapat diandalkan lagi untuk melindungi ceng-ceng dan kalau mereka muncul lagi di permukaan air, tentu semua orang lihai itu akan mengeroyok mereka karena ular itu, biarpun ekornya putus sedikit, masih berada di tangan ceng-ceng. Karena dia maklum bahwa sekali mereka muncul, tentu mereka akan celaka dan terutama sekali yang terpenting baginya, ceng-ceng akan terancam bahaya dan anak ular naga itu akan dirampas orang, maka topeng setan mengambil keputusan nekat. Dia hendak membawa ceng-ceng menyelam terus dan berenang di bawah permukaan air menuju ke tepi telaga. Dengan singkangnya yang sudah amat kuat itu, dan melawan penderitaan tubuhnya yang terluka hebat dengan daya kemauannya yang membajak, topeng setan lalu menyeret tubuh ceng-ceng yang dirangkulnya itu, mulai berenang meninggalkan tempat berbahaya itu di mana tidak hanya ular naga raksasa yang mengamuk, akan tetapi juga banyak tokoh lihai yang mencari-cari mereka. Dengan pengerahan tenaga yang amat menakjubkan, yang sesungguhnya terdorong oleh keinginan dan kemauannya untuk menyelamatkan ceng-ceng, topeng setan berenang cepat dan hanya menggunakan kedua kakinya dan dia berhasil menjauhi tempat itu. Kakinya yang pernah dihantam ekor ular naga terasa nyeri bukan main, tapi dia tidak mau merasakan siksaan ini dan terus menggerakkan kedua kaki meluncur ke depan. Dengan singkangnya yang sudah mencapai puncak, dia dapat menyimpan hawa udara sehingga dia masih kuat bertahan. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan ceng-ceng. Dasar singkang dari gadis ini masih lemah sekali, maka kini dia mulai kehabisan nafas, meronta-ronta dan hal ini diketahui oleh topeng setan. Akan tetapi, kalau dia membawa ceng-ceng muncul ke permukaan untuk mencari hawa segar dan bernapas, tentu akan kelihatan oleh musuh dan selanjutnya mereka tidak mungkin dapat melarikan diri lagi, karena tentu akan dikejar-kejar, baik di permukaan air atau di dalam air. Di antara mereka terdapat banyak ahli bermain di air, seperti kakek gundul dan tosu itu. Maka topeng setan mempererat pelukannya dan tidak memulahkan ceng-ceng yang sudah kehabisan nafas itu untuk naik ke permukaan air. Akan tetapi dia pun maklum bahwa kalau dibiarkan terus, gadis itu akan kehabisan nafas dan akan tewas pula, maka dia lalu mengambil keputusan nekat. Diangkatnya tubuh ceng-ceng, didekatkan muka gadis itu dengan mukanya. Di dalam air yang jernih itu mereka tidak dapat saling melihat, karena sinar bulan tidak dapat menembus sedalam itu, akan tetapi remang-remang mereka masih dapat saling melihat bayangan mereka. Topeng setan lalu menundukkan mukanya dan, dia menutup mulut ceng-ceng dengan mulutnya sendiri. Tentu saja ceng-ceng terkejut bukan main, mula-mula dirinya tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh orang tua itu. Dia sudah pening dan pelingannya mengeluarkan bunyi mengaung, dadanya seperti hendak meledak. Rasa kaget ketika merasa betapa mulutnya dicium seperti itu oleh topeng setan, membuat dia ingin menjerit dan otomatis mulutnya terbuka. Agaknya inilah yang dikehendaki topeng setan. Dengan bibir masih menutup mulut ceng-ceng yang terengah-engah itu, ia mengeluarkan hawa simpanan yang masih bersih, ditiupkannya ke dalam paru-paru ceng-ceng yang sudah kehabisan nafas. Muih!